Per 7 April 2021 terjadi kekosongan jabatan wakil wali kota. Kalau kita hitung mundur dari sekarang, lebih kurang 8 bulan. Ada apa sebenarnya dengan kekosongan wakil wali kota tersebut? Pak wali kota, pimpinan partai, DPRD, tetap harus pandai bermain cantik dalam politik. Apapun situasi politiknya, tetap penghormatan terhadap peraturan harus dikedepankan. Nanti kalau mau ada gulat politik kuat dan kuat ya, mainkanlah dengan manis tanpa melanggar peraturan. Oke. Dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Tanggal 17 April 2021, Hendri Septa dilantik menjadi wali kota Padang Definitif. Sebelumnya menjadi PJ. Artinya karena sebelumnya beliau adalah wakil dari Buya Maya Yildi yang kemudian melenggang menjadi Gubernur Sumatera Barat per Februari 2020. Per 7 April 2021 terjadi kekosongan jabatan wakil wali kota. Kalau kita hitung mundur dari sekarang, lebih kurang 8 bulan. Ada apa sebenarnya dengan kekosongan wakil wali kota tersebut? Nah, wakil wali kota Padang, seberapa penting sih harus diisi begitu? Atau jangan-jangan memang sengaja tidak akan diisi? Sudah hadir bersama saya, saudara saya. Konco Arek lawan Parek. Tadi di kampus, saya pakai masker, dipanggil Charles Simabura. Oh iya, iya. Yang membedakan kami itu bobot dan kumis. Kalau jenggot sudah hampir sama. Bro Ferry Amsari ini, Direktur Pusat Studio Konstitusi. Kita ajak beliau sedikit turun untuk menyelesaikan persoalan kota Padang. Selama ini kan fokus di Omnibus Law di Jakarta ya. Sebuah kebanggaan bagi Langkam TV. Karena... Bang Miko yang sedang menonton ini terkira. Enggak, enggak. Jadi kita harus menyesuaikan jadwalnya Ferry dengan Najwa. Jadi agak rebutan gitu dengan Najwa. Iya, iya, iya. Ini dari hukum tata negara nih. Betul kita sama-sama membedakan hukum tata negara. Saya ingat saya itu ada PP 6.2005. Terakhir itu PP diubah dengan... 7.8. 7.8 ya? 2012 ya? 2012. 2012 mengatur tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil para daerah. Di sana diamanatkan untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Ini yang kemudian akan kita ulas. Sebelum kita bicara normatifnya, seberapa penting sih jabatan wakil wali kota itu half DC? Atau jangan-jangan enggak penting gitu? Karena konstitusi pun kan cuma mengatur kepala daerah. Jadi tentu saja kalau melihat konsep sistem presidensil ya, acuannya ke sana ya, bahwa pimpinan itu harus ada wakilnya untuk mempertimbangkan dalam kondisi-kondisi tertentu akan ada hal-hal yang bisa saja tidak diduga terjadi. Misalnya kepala daerah berhalangan tetap, maka dalam gagasan itu wakil kepala daerah yang akan mengisi. Konsepnya kan Banserab itu dalam pelajaran kita di... Banser? Banser. Banser. Kalau di sumber biasa Banser itu Banserab? Ya di tempat lain enggak biasa itu bisa bermasalah kita. Enggak, ini jangan ditarik ke sana. Ya oke. Banserab, Sehingga tentu saja untuk mengantisipasi keadaan-keadaan tertentu itu supaya proses penyelenggaran pemerintah tetap berlangsung baik, maka tentu saja dibutuhkan. Bahkan di beberapa negara itu didetailkan ya, pimpinan, wakilnya, lalu kira-kira siapa penggantinya. Kalau di presiden kan ada triumvirat di ujung ya. Nah tentu saja menjadi penting kalau melihat hal tersebut ya. yang mustahil tidak dipilih kalau terjadi kekosongan. Itu sama saja tidak bersiap jika terjadi sesuatu. Dan harus diingat ada sebuah daerah di Bogor atau di mana ya, di Bekasi, begitu kepala daerah tidak memilih wakilnya, tiba-tiba dia juga meninggal karena covid. Nah ini kan jadi hal yang baru, menimbulkan keributan politik yang baru. yang bukan tidak mungkin itu malah merugikan. Tapi kita tidak berharap di padang begitu juga? Saya tidak, tentu kita tidak berharap, wali kota kita tiba-tiba ada masalah berhalangan tetap, yang kemudian malah menimbulkan keributan baru. Harusnya Pak Wali Kota juga mempertimbangkan efektivitas pemerintahnya, tidak bisa pemerintahnya dijalankan sendiri. ibarat sepeda harus dua rodanya begitu ya, bisa dikayuh. Sekarang kan kalau ada. Ada juga ini. Sepeda satu itu ada. Karena kalau yang sepeda satu, ban satu itu badut. Wali kota bukan badut. Pemensirku sih? Bukan pemensirku. Oke. Ini bro, kalau konsep ketatanegara kita ke pasal 18, kita kan mengatakan hanya kepala daerah yang dibuji secara langsung. Sehingga kemudian kajian kita mempertanyakan ya, sebenarnya seberapa penting jabatan. Tadi sudah dijawab. Cuma melihat efektivitas dari studinya Kemendagri kan juga banyak juga. Tidak usah studi Kemendagri juga ya. Secara faktor kita bisa lihat. Hasil pilkada itu satu bulan, dua bulan, mesra. Bercerai di lengatan. Nah, bulan ketiga. Bahkan ada yang baru satu minggu, dua minggu, sudah berkelahi sama Adam Tanah Petik ya, dan wakilnya. Sehingga kemudian, kalau begitu justru malah ada wakil, malah ada masalah. Memang ada problematika antara kultur politik kita dan tata cara pemilihan wakil. Cenderung orang Indonesia itu, kalau sudah jadi wakil, dia mau jadi yang nomor satu. Ini jadi problematika. Harus timbul juga kesadaran politik, termasuk dibangun sistem, bahwa bagaimanapun dia adalah banserap. Dan bilang-ulang banserap. Semakin tidak mau orang jadi wakil itu. Jadi memang harus ada kesadaran politik ya, bahwa ya wakil ya begitu jabatannya. Jangan kemudian wakil merasa, dia harus memiliki kewenangan yang sama, orang harus menghormati dia, seperti dengan kepala daerah. Saya itu termasuk dalam titik tertentu, kagum dengan Joe Biden ya. Karena begitu dia bersama Obama, tugasnya adalah menghormati Obama dan membiarkan Obama tampil di panggung terdepan. Itulah tugas wakil presiden, wakil kepala daerah yang baik. Setelah Obama selesai, setelah waktunya, memang ada saatnya, dia akan maju, kalau kemudian pukul. Jangan-jangan itu pula, bukan Pak Maruh Amin. Pak Maruh Amin, Pak Budionno, Pak Budionno itu termasuk, yang menurut saya, memenuhi kriteria sebagai wakil. Makanya saya tidak terlalu setuju ya, kalau Pak Maruh Amin itu ditanya apa kerjanya. Kita harus kembali ke konsep sistem presidensial, bahwa presiden yang paling bertanggung jawab. Kecuali Pak Maruh diperintahkan konstitusi dan presiden sendiri untuk bertanggung jawab kepada hal-hal. Tapi katanya gini bro, untuk apa dari gaji besar itu kan? Untuk mempersiapkan dirinya. Oh, sekedar menunggu-nunggu jatah saja. Pertanyaannya, untuk apa ban serap di belakang mobil? Oh yaudah. Bahkan kalau mobil saya itu kan nonggol itu presiden. Itu kadang-kadang melindungi dan tabrakan. Kurang lebih ya fungsinya banyak lah. Tetapi kadang-kadang waktunya belum, apa namanya, belum digunakan. Oke, nah. Jadi satu itu, bahwa kemudian ada persoalan konflik, oke lah itu kajian yang lain. Tapi kan, secara hukumnya gimana nih? Kekosongan ini, suka tidak suka kan audisi. Itu kan ada perintah normatif juga. di PP tersebut. Lalu pembiaran sepertinya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh? Ada apa sebenarnya, kalau kita baca dari belakang? Kok dibiarkan, ini apa? Kayak modus-modus, waktu anis kosong juga dulu ya? Masalah saya di DKI kan lama juga ya? Setidak-tidaknya ada empat peraturan yang fokus menjelaskan ini. Pertama tentu undang-undang pemilihan kepala daerah, lalu undang-undang pemerintahan daerah. teknisnya diatur di dua PP. Jadi, dua undang-undang dua PP. Yaitu PP 6 2005. Dengan segala perubahannya. Lalu PP 12 tahun 2012. Yang menjelaskan, memang, segera mungkin ketika, jabatan itu kosong. Bahasanya itu apa? Berhalangan tetap? Berhalangan tetap ya. Kan bisa di titik tertentu ini, kalau dalam kasus Padang. Ada juga tetap berhalangan. Itu beda maknanya. Berhalangan tetap, tetap berhalangan. Kan ada, kalau dalam konteks kota Padang kan diberhentikan. Karena kan dia harus naik menjadi wakil batai ya. Nah, waktu berhalangan tetap itu dihitung. 17 April. 7 April ya. 60 hari setelah itu, harus dipilih wakil. Oke, oleh? oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Melalui Pak Wali Kota. Oke, oke. Alur ini gini? Ke DPRD. Jadi kan, kalau nggak salah kan gini, partai pengusung kasih dua nama ya. Ke Wali Kota. Iya. Nanti Wali Kota lempar ke DPRD. DPRD untuk dilakukan proses pemilihan. Itu dalam waktu 60 hari sejak berlanggetar. Yes. Nah, berarti kan sampai hari ini kan DPRD, partai pengusung itu kan dalam hal ini PAN sama PKS. Itu kan belum kasih nama ke... Nah, ada apa ya? Itu harus ditanyakan. Jadi, apakah ini masalah di partai pengusung? Iya. Masalah di Wali Kota, masalah di DPRD harus terbuka. Oke. Jangan-jangan bisa salah di Wali Kota atau partai pengusung atau mungkin bahkan DPRD. Karena kan tidak terbuka juga. Ini proses surat-menyurat ini sudah sejauh di mana. Terakhir saya dengar itu konon kabarnya kan PAN sudah keluarkan nama. Hmm. Ada keluarkan nama itu salah satu kadernya itu. Nah, cuma yang jelas dari PKS katanya sudah ada beberapa nama. Nah, cuman nih sampai sekarang enggak? Enggak jelas. Kalau digunakan logika politik partai pengusung, mestinya kalau Wali Kota-Nyo sudah PAN kan PKS misalnya ya, atau ada konsolidasi di antara dua partai pengusung, ya sudah lah untuk kami aja dua-dua teman-teman untuk pengusung. Jadi tinggal kesepakatan dua partai ini, tapi logika politiknya kan begitu ya. Oke, oke. Nah, mungkin ada yang belum apa, selesai. Ektong-peretongannya. Ektong-peretongannya itu. Karena kalau dilihat kan memang kewajiban dia harus memilih karena masa jabatan yang sisa masih lebih dari 18 bulan. Oh iya, betul-betul. Nah, ini ada kewajiban-kewajiban yang sudah harus dilaksanakan. Heran juga kita kalau kemudian Wali Kota menikmati ini. Saya agak khawatir kalau kemudian membiarkan kita mengabaikan sistem yang sudah dibangun sedemikian rupa hanya karena ya tidak jelas ini perhitungan peretongan-peretongan yang Charles sampaikan tadi. Ini Wali Kota menikmati apa? Iya begitu. Kesendiriannya gitu kan. Sendirian itu gak enak loh. Nah, itu. Saya tidak tahu dalam kultur politik ya apakah ini jadi enak memutuskan berbagai hal. Karena itu tadi juga bro. Kadang kalah kalau ada wakil konflik yang muncul. Iya, betul. Nah, ini karena memang selalu wakil itu mau diberikan sesuatu. Ini juga karena majunya pasangan calon itu karena tidak digusung oleh satu saja partai. Iya, karena kan sama-sama berkeringat. Sama-sama berkeringat, sama-sama jariah sudah ada ya. Sehingga tentu apa kata Islam yang memakan buliah ya. Harus ada sesuatu yang jariah menantang buliah. Menantang buliah. Jadi harus ada sesuatu yang mungkin dirasa perlu dinikmati bersama. Karena sistem yang kita bangun dan situasi budaya politiknya berbeda. Akhirnya timbullah persaingan. Rancangannya dibangun untuk kerjasama yang muncul malah saling bersaing. Nah, ini problematika. Jadi, kadang-kadang ada kepala daerah. Lebih bagus kalau begitu saya sendiri aja. Tapi, walaupun demikian sehingga saya di Undang-Undang Pemda itu ada beberapa gue benang juga kepada kepala daerah. Sama dalam konteks pembinaan ke internal. Pembinaan kepegawaian atau apa yang ada di situ. Di Undang-Undang Pemda diatur. Dan disebutkan di Undang-Undang pertanyaan, ini yang dijalankan sendiri oleh wali kota. Nah, ditambah juga sekarang Sekda itu kalau nggak salah masih PJ atau PLT. Nah, ini yang kemudian Karena konflik juga. Iya, menitip juga. Lalu, kemarin ada persoalan juga pengangkatan-pengangkatan. Tapi, ini kita balik lagi. Siapa sih yang bertanggung jawab sebenarnya dalam konteks mengisi ini? Apakah memang ini kalau saya curiga disaring sadara? Bukan belum deal itu? Iya, tentu. Daripada kader saya nggak jadi, yaudah, mungkin nggak jadi sama sekali. Semuanya. Kan begini, titik awalnya itu dikonsolidasi partai pengusuh. PKS depan? Iya. Kalau problematikanya masih di sana, maka penanggung jawabnya tentu koalisi partai. Partai pengusuh. Kalau kemudian sudah beralih kepada wali kota, lalu wali kota tidak memberikan nama yang sudah disampaikan, maka wali kota yang bermasalah. Kalau sudah sampai ke wali kota, lalu tidak dilakukan pemilihan oleh DPRD, 3 per 4 kemudian tidak kunjung selesai dulu. Kalau tidak salah, kasus Jakarta ya. 3 per 4 itu tidak sampai-sampai korumnya, sehingga akhirnya tertunda-tunda. Bahkan ada yang bilang, sengaja nih 3 per 4 tidak hadir. Karena ada kesepakatan politik yang belum terjadi, maka di titik itu memang di DPRD, partai-partai yang ada di sana. Jakarta itu DPRD kalau masalah. Sebelum pilpres, sudah ada nama. Sudah ada nama, berganti nama. Jilang pilpres, pending pemilihan, nunggu pilpres, setelah pilpres, tukar nama. Nah ini kan ada problem di DPRD, oke lah itu politik. Tapi kan saya khawatir gini loh, bukan khawatir, nanti dibilang mendukung PKS lagi. Patsun politik bahwa ini harus dikasih ke PKS itu secara etika aja atau gimana? Apa harus begitu? Saya pikir secara etika iya ya. Karena kan wali kotanya sudah maen. Tetapi sekali lagi, kalau kemudian dua partai pengusung sepakat, berbeda dengan apa yang harusnya. Kuncinya itu dulu ya, sepakat musung satu. Iya kan ini soal perkawinan nih. Perkawinan politik, kalau dua-duanya sudah sepakat, ya yaudah untuk tahun ini pan aja keduanya. PKS nanti keuntungan di tempat lain, ya boleh saja. Sekali lagi ini kan kesepakatan politik. Atau kasih kader PKS, atau kasih kader PKS, karena wali kotor dapat. Nanti mungkin ada janji lain yang kemudian dibentuk. Yang jelas ini titik awalnya harus kita lihat bermasalahnya di mana dan pak wali kota tidak boleh serta-merta diam karena dia harus merasakan bebannya. Saya kan kembali ke cerita soal konsep itu ya, tunggal, wakil hanya ban serap, lalu kemudian harus diingat kalau konteks keindonesian beda sekali. Dulu pak SBE di zaman beliau ya, dipecah itu ada kewenangan wakil presiden, lalu itu karena terjadi terlalu banyak konflik antar kepala daerah dan wakilnya juga dibagi, sehingga terjadi yang seperti saat ini. Nah, kalau kemudian ada pembagian-pembagian seperti ini, artinya memang beban itu cukup beragam di daerah. Pertanyaan besarnya kenapa kemudian pak wali kota menikmati seluruh pekerjaan yang banyak itu, apakah tidak mungkin itu malah mebebani pak wali kota dan yang paling penting soal efektivitas pemerintahan jika sewaktu-waktu bro, kalau kemudian terjadi hal-hal yang berhalangan tetap. Katakanlah kalau beliau pergi ke luar daerah bersama seknanya. Nah, itu kan jadi cerita lain kan? Nah, ini kan problematika harian yang harus dihadapi. Bagaimana dengan katakanlah problematika yang berpotensi berkala gitu ya? Yang sering mengalami dihadapi itu kan kegiatan-kegiatan seremonial. Menghadiri-menghadiri ya apakah rapat di tingkat pusat, di tingkat provinsi. Sementara pemerintahan harus dikenakan kadang-kadang butuh hari. Selain menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari kan aktivitas pemerintahan seremonial ke pemerintahan itu kan juga seringkali juga ini. Sehingga wakil itu kan tidak ada di kantor. Itulah butuhnya wakil. Jadi, tidak sesederhana juga itu. Karena mungkin begitu wali kota pergi semuanya segda kan begitu ya. Belum lagi segdanya ini ya Pak. Hal strategi kadang-kadang perlu. Saya pikir kelihatan di situ esensinya kemudian posisi wakil ini untuk perlu diisi. Dan saya punya perspektif lain ini bro. Kehadiran wakil itu dalam konteks konflik tadi itu ya bagi saya itu semacam internal check and balance. Bisa begitu? Di titik tertentu kalau pasangan ini saling dewasa ya dan harus menganggap ini sebagai bagian untuk penyeimbang ya agar wali kota betul-betul bisa maksimal bekerja atau wali kota wakil wali kota tidak menyimpangi kekuasaan dia yang sebagai the second layer gitu ya ya tentu ini akan berjalan semur ya ini dianggap saling dewasa. Saya lihat ada beberapa kepala daerah yang saya tidak ingin sebut nama ya tapi dua diantara mereka walaupun kadang-kadang saling kritik itu berjalan bergandengan terus. Contoh adalah sekarang provinsi misalnya kan mesra tuh antara Pak Audi sama Pak Buya sama Pak Audi ya terus Pak IP dulu sama Pak NA contoh-contoh baik juga contoh-contoh walaupun ada rasa-rasa tapi kemudian yang namanya dua manusia dipasangkan punya gerbong masing-masing masa tidak ada sama sekali jadi aneh kesannya bagi saya juga di sejarah berbagai pimpinan friksi antara dengan wakilnya itu juga selalu ada ada juga yang wakil ngikut betul ada wakil yang tahu bagaimana mengisi kekosongan pimpinannya sehingga itu berjalan juga sangat menarik saya tidak tahu kalau single factor begini mau dibawa kemana kalau tiba-tiba terjadi yang kita dunggai belum lagi jangan sampai ini bicara soal seluruh kendali tata kelola pemerintahan termasuk seluruh pembangunan yang ada dan segala macamnya itu hendak dikendalikan satu kekuatan nah ini tidak benar juga artinya ini saya pikir ini kelalaian dari partai pengusungnya dan DPRD juga mesti DPRD proaktif dong proaktif menyurati partai pengusung tugasnya ngawasin ini kami tidak mau nanti tiba-tiba ribut kita ini karena tiba-tiba berhalangan tetap dan tugas DPRD yang memastikan itu sekarang kalau ternyata berhalangan di partai tentu wali kota yang kena kalau berhalangan di partai dan wali kota tentu DPRD yang kena karena mereka juga ikut tidak menjalankan peraturan jadi semua bisa terimbas setelah melanggar peraturan padahal penghormatan tertinggi kepada sebagian negara hukum di peraturan saya pikir gini juga kalau kesepakatan itu tidak bisa diwujudkan makanya kan PP itu mengatur usulkan dua nama biar DPRD yang milih kalau memang deal-deal itu tidak ketemu-ketemu jadi ketimbang ditahan begini saya pikir ini juga menjadi gelap Pak wali kota ketua partai pimpinan partai DPRD tetap harus pandai bermain cantik dalam politik apapun situasi politiknya tetap penghormatan terhadap peraturan harus dikedepankan nanti kalau mau ada gulat politik kuat dan kuat ya mainkanlah dengan manis tanpa melanggar peraturan oke baik sampai disitu saya pikir bagaimana kemudian pentingnya posisi wakil wali kota dan semata-mata bukan hanya persoalan berbagi kursi jabatan antara partai pengusung partai PAN ataupun PKS tapi ini efektivitas pemerintahan dan semudah bagaimana kemudian ya wali kota juga harus ada apa ya yang kemudian menjadi second liar beliau untuk bisa membantu kerja-kerja ke pemerintahan apalagi padang itu pusat ibu kota ya ibu kota provinsi saya pikir ini menjadi catatan penting nah mudah-mudahan kita berharap ini menjadi catatan bagi partai politik pengusung maupun DPRD sendiri untuk segera ya menyurati lah ya partai pengusung agar segera mengusulkan nama ke wali kota dan wali kota bisa mengusulkan sehingga kita punya wakil wali kota jadi jangan biarkan wali kota ini jalan sendiri walau bagaimanapun sendiri itu pasti lebih tidak enak daripada berdua kalau ada masalah mengangkat bersama akan jauh oke itu klunya baik terima kasih bro Eva dan saya pikir ini menarik kita angkat supaya jadi perhatian agar tidak berlama-lama ya Pak Wali jomblo itu gak asik loh salam bachelors ha ha